Ada ampak, dia nanya, Andre, gue suka pilek nih. Bagusan BBS apa OZ Racing ya? Ya kan? Aduh. Ya, nggak bisa copot. Tisu-tisu. Ya, banyak sih. Apalagi tisu-tisu yang kayak bola takraw ya. Kalau nggak pake juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan kalau nggak pake juga. Selamat datang Bli-Bli Friends di Bli-Bli Apa hari ini. Gimana kabarnya Bli-Bli Friends? Pasti batuk-batuk dong. Karena kenapa polusi kita dari asap kendaraan bermotor saja. Terlebih dua tak yang rural dua. Kalau dari pabrik tidak ada. Karena nggak ada katanya. Buat sahabat-sahabat rural dua yang dua tak, Pajak kita aja yang diterima. Asep kita tidak. Aduh, tapi indeks-indeks udara tuh lumayan cukup mencengangkan di tempat tinggal kita di daerah Jabodetabek ya. Khususnya ya. Sungguh sangat-sangat layak untuk dihirup ya. Memang ya nasib kita lah mungkin ya untuk dapet yang seperti-seperti ini. Lagi-lagi yang disalahkan adalah angin ya. Angin menjadi faktor utama. Karena lagi bertiup ke arah ibu kota ternyata. Dengar-dengar info juga Bapak Presiden. Empat minggu waktu itu batuk ya katanya ya. Belum sembuh-sembuh. Saya juga batuk. Udah lama nggak ada yang care. Kalau Presiden langsung satu negara yang ngomongin. Maka dari itu saya hari ini nggak mau syuting sendirian. Saya mau syutingnya ditemani. Saya mau tolong ada nggak disini siapa yang menemani saya dong. Hei anda. Anda akan nggak ngapa-ngapain. Anda sini dong. Boleh teman ini saya syuting? Boleh. Boleh. Duduk di sini. Duduk di sini dong. Beri tepuk tangan untuk Bli Andre. Beri tepuk tangan untuk Bli Andre. Tanpa tahu Lani. Karena kalau pakai Tualani kayaknya mahal bajunya. Aduh, nggak ada duitnya. Sibuk. Beli Andre. Saya panggilnya beli Andre aja ya. Boleh, boleh. Cez Boris. Betul kan saya kerja di sini Cez Boris. Iya benar. Saya tahu. Makanya saya lagi nanya-nanya apa aja requirementnya kalau untuk mau kerja di sini. Karena kan kita nggak tahu nih lucu sampai kapan ya. Iya benar. Kayaknya kalau dibalik layar masih bisa kita usahain. Gimana? Akhir-akhir ini terkena dampak polusi atau nggak? Atau sudah kebal? Semua orang di sekitar gue kena dampak. Kemarin teman gue. Semua orang di sekitar lo kena dampak lo nya? Nggak lo PLTU. Beda. Kan saya kebal. Oh kebal. Iya. Kembal sama debu. Oh kebal sama debu. Jadi teman gue kena dampak dia nanya. Andre gue suka pilek nih. Bagusan BBS apa OZ Racing ya? Ya suka velg. Suka velg. Bukan pilek. Suka pilek. 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 Ya. Maaf ya. Dateng-dateng udah ada bahan dia. Aduh udah dipikirin dari tadi. Beli Andre bentar. Saya mau buka dulu ini email. Iya. Dari BliBliFriends. Siapa tau ada pengaduan-pengaduan yang sangat-sangat meresahkan buat BliBliFriends. Biasanya ger nih. Hah? Biasanya. Ini kan luar biasa. Kita buka dulu ya. BliBli apa hari ini? Emailnya udah password. Telat potong gaji. Lembur. Pura-pura nggak tahu. Ada temen saya kayak gitu. Temen saya kayak gitu ada. Gue kerja di sini nggak pernah. Nggak pernah dong. Di sini dong. Nggak mungkin dong. Kan di sini kerjanya sangat fleksibel waktunya. Bebas. Bebas banget. Yang penting tanggung jawab terhadap kerjaan. Iya. Itu nomor satu yang penting. Iya. Dan saya tau temen-temen semua di kantor BliBliBli. Tanggung jawabnya. Sip. Paten. Paten. Karena ada temen kerja mengantar gitu. Kalau terlambat potong gaji di seluruh nembur. Kantornya pura-pura ngatah tahu. Nggak boleh. Itu nggak boleh banget. Itu kan namanya nggak ada work-life balance. Ah. Work-life balance tuh apa sih? Itu nggak lho. Work-life balance tuh apa sih Beli Andre? Jadi kerja, 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 kerja. Live musik, party gitu. Jadi kerja sama live balance gitu. Pagi kerja malam live. Bagus. 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 Ini ada email nih dari karmelita01. Wih karmelita. Kayaknya latin ya. Karmelita. Dari Mesiko ini. Dari Mesiko. Mexico. Hai CS Boris. Gue kan anaknya resik banget nih. Jadi nggak bisa tuh kalau di rumah, di ruang kerja ada debu dikit. Apalagi sekarang polusi mah. Nggak usah diragukan lagi. Wah harusnya ini kayak ini ya. Kayak sebuah prestasi ya. Apalagi sekarang polusi. Maksudnya apakah lagi sekarang misalkan nilainya nggak usah diragukan lagi. Maksudnya bagus gitu. Karena ini polusi nggak usah diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi. Bahkan kita bahkan bisa masuk sampai ke mobil-mobil segala polusi. Kira-kira lu ada rekomendasi barang nggak bang? Jujur ini gue butuh pencerahan banget nih. Aduh. Pas banget tanya ke kita. Kebetulan ini adalah ponakannya Om Fitra Eri. Aduh. Jadi sih paham banget otomotif. Tapi sebelum itu karmelita01. Karena keluhan kamu telah saya bacakan. Saya akan langsung memberikan voucher 100 ribu rupiah dari BLEBLE. Selamat-selamat. Selamat-selamat ya. Nah ini ada lagi. Apa tadi dia bilang? Kira-kira lu ada rekomendasi barang nggak? Oke. Karena kebetulan saya ditemani oleh BLEBLE. Andre juga merupakan orang-orang yang berkomenten di bidangnya. Dan saya juga pribadi merupakan CS yang baik dan yang sangat dihargai di kantor ini. Eh gue mau ceritanya. Boleh. Kan tadi masuk sini kan harus pakai akses. Betul. Nunggu lah Mak gitu kan ya. Sinyal susah kan ke WhatsApp. Nggak nyampe-nyampe. Tiba-tiba ada orang buka. Ting. Dari. Eh Pak Mak boleh minta. Oh ya boleh. Oh ini Boris ya Pak. Bukain pintu. CMU. Gue langsung aku harus gimana? Aku harus bagaimana? Apakah saya salin? Untung saya tadi nggak. Untung nggak gitu ya. Untung nggak gitu kan ya. Yang bukain beliau. Oh iya Pak. Sampai mau diantar. Pak nggak usah diantar. Bapak langsung melok kanan aja. Udah nggak usah ke kiri-kiri. Bapak langsung makan siang aja Pak. Bapak ngerjain aja dulu lah kerjaannya gitu ya. Iya bener sih. Makan siang. Kan mau makan siang. Ya ampun. Mau dijorokin gue. Jahat banget. Kirain temen. Kan saya kerja di sini. Iya. Eh ini buat si Karmelita nih. Kita ada solusi apa nih. Kita yang pertama nih buat Karmelita ya. Ini harga barangnya masih di bawah 1 jutaan. Ini di harga 900 ribuan Karmelita. Murah banget. Murah. Ada. Yumeda. Betul. Yumeda Ustick Light Stick Vacuum. Ah ini dia nih. Ini nih. Eh? Ini mah Bu. Kan ini. Oh itu. Itu ya? Itu. Beli Andre. Ini nih liat deh. Ada tulisan-tulisan Jepangnya kayaknya bagus. Ada tulisan-tulisan Jepangnya kayaknya bagus. Arahnya kemana nih? Maksudnya kan kayak ini. Dia kualitasnya berarti terjamin. Oh iya. Saya kira kalau ada Jepang-Jepangnya bagus ya. Tergantung selera sih. Tergantung selera. Sukanya yang gimana kan gitu ya. Bener. Ini mau dipegangin gak? Chess Boris? Boleh. Mau dipegangin boleh. Mau diangkat-angkat gak? Ah dipegang abis itu diangkat-angkat boleh. Boleh. Mau dicolok? Boleh dong. Karena kalau gak dicolok gak nyala dong. Iya bener. Harus dicolok dulu. Mau dites gak? Boleh. Tes nyala apa gak ya? Iya. Ini ada ininya juga. Saya kira ada kipas anginnya juga sekalian. Enggak ya? Enggak. Oh ini. Eh mana atas. Eh tuh kan. Bagus ini chat Boris. Oh bisa belok-belok. Bisa belok-belok. Flexible. Aduh. Ya kan? Aduh. Ya gak bisa copot ya jadinya. Bercanda aja. Bercanda aja. Oh gini. Oh si Yusik tuh. Karmelita tuh ada itu tuh. Tadi oke juga enak pengoperasiannya gampang ya? Gampang. Gampang banget. Gampang tadi pengoperasiannya ya? Eh copot nih. Iya copot dong. Karena dipencet. Iya. Itu kan ada si switch itunya tuh. Locknya. Pin locknya gitu. Quick release-nya. Nah Karmelita rumah itu harus sering-sering kamu bersihin. Karena kan debu itu sering kali apa ya? Dengan kasat mata tuh suka gak terlihat gitu. Sama kayak temen mau minjem duit kan. Tiba-tiba ada. Iya tiba-tiba setakasat mata. Tiba-tiba 100 dulu dong gitu. Pinjem 100. Iya kan? Iya itu coming from behind itu. Debu-debu itu. Tanpa kita sadari kan. Kalau di rumah juga kan gitu kan beli Andre. Betul. Gak lama gak dibersihin. Ternyata di meja diginiin. Ada. Aduh apaan nih kotor. Iya di bawah TV. Itu kan jarang-jarang kita bersihin. Nah ini ada si Yusik. Yusik light stick vakum ini. Nah. Dari Umeda. 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 Kayak apa ya? Umeda. Aduh apa ya? Gak tau. Gak Umeda. Tadi nadanya dulu nadanya kayak nada ini tau. Kayak nada. Umeda. Ada tau. Dulu sering ada iklannya. Umeda. Ntar kita cari ya. Ntar kita cari aja ya. Belum dapet. Belum dapet. Belum dapet ya guys ya. Baru. Aduh. Jadi Yusik light stick vakum cleaner ini memiliki kekuatan hisap 15 ribu PA. Dan desain yang ergonomis. Ih si tau tuh 15 ribu PA. PA nya apa? PA itu Pascal. Oh Pascal. Itu adalah satuan tekanan. Bener gak? Coba beli-beli fans cek di Google bener apa enggak ya. Kalau salah. Mohon maaf ya. Iya iya iya. Tapi kalau PA nya kayaknya Pascal. Betul ya. Pascal. Dari penemu ya. Penemu itu ilmuwan-ilmuwan cendekiawan. Kala itu ya. Iya di Bandung. Pasir Kaliki. Iya. Pascal. Pasir Kaliki. Hyper Square. Bukan ya. Iya disitu kan? Ada sih disitu. Jangan belok kanan. Jangan. Kalau belok kanan kenapa tuh? Jangan. Kalau belok kanan kenapa tuh? Kalau belok kanan. SMA sono lagi. SMA mampak. Nah. Pasir Kaliki. Ada lampu merah. Kalau dulu sih masih boleh lurus. Isinya warga semua nih. Saya gak ngerti. Jangan belok kanan. Ada sesuatu lah disana. Gak ada sesuatu. Banyak. Kalau sesuatu kan satu-satu aja. Ini rame. Oh banyak sesuatu. Kanan ada. Polsek. Jangan. Eh jatuh. Eh gak apa-apa. Apa? Enggak. Gak apa-apa. Sorry. Nah. Dan kegunaan keunggulan dari si Ustick Light Vacuum Cleaner ini tuh bisa membersihkan segala jenis dari permukaan. Lantai, karpet, sofa, matras, gorden, dan juga interior mobil. Tuh. Jadi kalau polisi-polisi yang sekarang sampai masuk-masuk ke mobil itu bisa dibersihkan dengan si Umeda Ustick Light Stick Vacuum ini. Oh sorry. Gue salah denger. Gue tadi dengernya polisi. Kok polisi masuk ke mobil? Gue pikir. Polisi masuk ke mobil sama berangkat kerja dong? Iya. Boleh dong. Masa polisi gak boleh bawa mobil? Ini bisa menghilangkan polisi-polisi yang masuk ke mobil. Gue pikir. Tapi ini beneran gue. Salah denger. Salah denger ya? Makanya jangan terlalu deket sama speaker kalau dengerin musik. Gak bagus. Terlalu deket sama speaker gak bagus. Harus jaga jauh-jauhan. Emang kadang-kadang enak sih dekat speaker. Oke. Oke. Lanjut lanjut. Chet Boris. Iya. Ini pegangannya juga coba deh. Begini Pak. Pegangannya ini pegangan anti capek. Dan rotasi si kepala vakumnya itu sampai 270 derajat. Berarti hampir bisa untuk sampai muter balik gitu. Langsung bisa ngedrift gitu dia. Jadi selah-selah. Nah bagus. Selah-selah yang sempit dia bisa gitu. Ya kan? Enak banget nih. Enak banget nih pas. Pas kan? Degenggaman kan? Pas gak digenggaman? Pas banget di sini apa lagi? Tuh. Kalau maju dikit gak terlalu enak. Disini pas. Oh kalau maju dikit. Kalau maju gak enak. Munduran enak ya? Munduran enak. Dipangkal-pangkalnya ini nih. Oh dipangkal-pangkalnya. Iya, iya, iya. Dipangkalnya lebih fem gitu ya. Lebih kokoh gitu. Mau cobain gak? Chet Boris. Boleh. Enggak. Enggak usah berdiri. Enggak harus dipegang berdiri. Ada-ada aja nih. Masih dipegang berdiri. Ini susah nih kalau ngobrol sama cowok nih. Tuh kan ini tadi bisa nih. Yang muter-muter ini tadi loh. 270 derajat. Pas banget. Bisa membersihkan segala bentuk sudut. Segala bentuk permukaan. Kecuali masalah hati. Hati gak bisa. Gak bisa. Karena masalah hati solusinya ya. Cari pelarian. Iya, betul. Ini spesifikasinya ya. Buat si Carmelita 01 ya. Powernya 450 Watt. Voltasenya 220. Masih tergolong standar ya ini. Beli Andre ya. Standar. Sebenarnya. Gue gak tau-tau amat. Tapi kayaknya standar. Sebagai bapak rumah tangga. Kita hanya tau beli token listriknya aja. Betul. Tiba-tiba bunyi. Terus. Tit, tit, tit. Ya, tolong isiin. Siap. Siap. Biasanya sebulan ngisi berapa? 500 ribu lah. 500. Asalnya ada 2? Ada 3? Ada 2. Ada 2. 500 ribu. Berapa kali ngisi sih? Tapi sebulan. Oh gak sekali. Oh gak sekali. Kasian ya. Oke. Dan tadi kekuatan hisapnya 15 ribu pascal. Terus kapasitas untuk menampung si tempat debunya ini adalah 350 ml. Jadi agak lumayan banyak ini. Dan juga panjangnya adalah 5 meter. Ada 4 tahapan filter. Jadi akan sangat-sangat tersaring dengan baik. Lalu ada si tingkat kebisingannya ada 72 decibel. Jadi gak akan terlalu gengges-genges banget. Enak halus banget tadi soalnya. Ya halus banget tadi. Kaki-kaki sih masih senyap ya. Betul. No rembes ya. Oke. Iya bu. Gak pernah beli mobil sih. Kalau beli mobil ada gitu keterangannya. No rembes. Kaki-kaki senyap. Kaki-kaki senyap. Emang beda ya kalau dipakai dokter ya? Dulu. Dulu. Seakan dulu kan kalau mobil second itu ada dipakai bekas dokter sama perempuan. Pasti rapih gitu. Pasti terawat. Ternyata kan. Aduh. Enggak juga. Enggak juga. Apalagi cewek ya. Aduh diserang feminis nih. Oke. Cukup cukup cukup. Cukup ya cukup ya. Itu tadi dia. Karmelita untuk si Yustik Light. Sekali berapa? Sekali lagi tadi. Harganya di bawah 1 jutaan. Yaitu 900 ribuan saja Karmelita. Mantep ini. Iya dong. Lalu selanjutnya. Selanjutnya nih masih mengenai untuk mengurangi si debu-debu ini. Ini ada Ghetto Veto Vacuum Cleaner. Goto. Goto. Oh Goto. Bukan Geto ya. Oke kita ulang ya. Saya tadi tegak. Goto salah kali. Kok nyebutin sama perusahaan sih gitu. Iya. Goto kayak salah Geto kali ini maksudnya. Salah kayaknya ya. Iya. Oke kita ulang ya. Karmelita. Itu dia tadi. Dan yang barang selanjutnya Karmelita untuk mengurangi debu-debu ini. Ini ada namanya Goto Veto Vacuum Cleaner. Nah Veto Vacuum Cleaner. Nah ini adalah alat penyedot debu mobil portable. Nah ini dia. Ini kan di mobil ini banyak dong. Di selak-selak yang nggak bisa dijangkau oleh si misalkan yang vakum-vakum cleaner buat rumah. Bener. Jadi khusus buat yang mobil nih. Bentuknya bisa keselak-selak. Terus wireless lagi. Nah ujung-ujungnya ini sudah ujung kayak buat yang di mobil. Jadi nyoloknya nggak usah ke rumah. Cuma nyoloknya di mobil aja. Bener. Jadi mobilnya dinyalain. Dicolok. Terus. Vacuum cleaner nyalain. Vacuum cleaner nyalain. Sedot. Sedot. Banyak deh kan sampah-sampah di mobil yang debu-debu kecil. Tisu-tisu gitu nggak perlu pakai Vacuum Cleaner. Sapu terus Boris. Tisu-tisu. 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 Ya banyak sih. Apalagi di situ-tisu yang kayak bola takraw ya. Iya. Seburin aja langsung. Nanggung. Dan ini harganya yang lebih mencengangkan. Ini harganya. Gue tau. Gue tau. Coba tebak harga ini berapa Andre? Gue tebak ya. Kan jago nih Andre nih. Kalau dalam menebak-nebak harga. Kayak token listrik gue tadi. 500 ribu. Eh. Kejauhan. Kemahalan. 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 Ini harganya nggak sampai 100 ribu. Hah? Bagus. Bagus. Aduh. Banyak ya emang brewok tuh gini. Brewok tuh gini. Ini harganya cuma 80 ribuan saja. 80 ribuan. Gila. Jadi kan ini udah sangat membantu loh. Dengan 80 ribu kalian bisa menghemat berapa juta. Kalau kalian sampai kena. Maaf-maaf ya. Infeksi saluran pernafasan gitu kan. Ke rumah sakit. Opname. Hanya perkara debu di dalam mobil dirawat. Coba kalau langsung diberantas. Masa debu dipelihara? Iya. Debu jangan dipelihara. Sedot. Sedot. Langsung hilang. Jadi mobil kalian bersih. Dan dalam kontak ini juga sudah banyak ininya nih. Extension-extensionnya. Nah. Ini buat kalau ada yang. Disela-sela. Iya. Door trim atau apa. Gitu. Ada satu. Ada dua. Ada dua. Terbalik. Terbalik ternyata. Nah. Ini yang ujungnya bulat. Ujungnya bulat buat apa? Ujungnya bulat buat ini. Benar ini ujungnya bulat. Nah. Jadi ini dimasukin. Flexible ya. Ini dimasukin. Tuh. Kan. Tuh. Dimasukin. Habis itu. Nah. Ini jadi buat nanti ke. Misalkan di kolong jok. Kesini lagi boleh. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa kan kalau nggak pakai juga kan. Tapi saya nggak tahu nih. Saya nggak goyang-goyang. Ini yang goyang-goyang vakum glitternya loh ini. Ya kan tuh. Nanti dimasukin ini lagi. Nah dari sini nanti buat yang selah-selah. Gitu. Mantep nih ya berarti ya. Ular bahaya-bahaya. Bawang. Bawang vakum. Bawang vakum. Gitu cium. Kobra. Malu. Ntar di klip. Goyang edit ntar gue yang klip. Nah. Lalu tersedia juga pilihan si vakum. Dengan kabelnya ini. Si Gotoh vakum cleaner Veto kabel ini. Hah? 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 Oke. Produknya ini. Ada beberapa variannya. Ada yang pilihan dengan kabel. Ada juga yang tanpa kabel. Wireless. Yang wireless. Gitu. Jadi kalau kalian suka makan di mobil. Aduh enggak ya. Enggak lagi. Enggak boleh. Lu suka ini sih? Gue nggak boleh. Gue nggak ngebolehin. Anak gue kalau makan di mobil. Keluar. Sama. Enggak. Kadang-kadang ya. Mohon maaf nih ya. Untuk pasangan. Atau mungkin pacar yang perempuan gitu ya. Kita sebagai laki-laki itu kan udah capek ya. Nyuci mobil tuh ya. Capek satu. Capek berdebat dengan alam. Ketika kita cuci hujan. Enggak dicuci kering. Nah sekalinya nyuci kan bersih. Iya sekalinya nggak dicuci. Kering. Mobil kotor. Panas terus kan. Debu. Debu. Nah udah divakum gitu. Di tempat cuci mobil. Bersih. Terus dia dengan santannya memakan cemilan-cemilan. Kencang Magdi. Iya. Iya. Dengan res-resannya itu. Ya kan jatuh-jatuh. Belum lagi ngasih anak ada kue-kue basah. Bolu-bolu. Bolu-bolu. Pastel-pastel. Remah-remah. Remah-remah itu mendatangkan kecoa. Di dalam mobil gitu. Kita capek bersihinnya gitu. Dan tolonglah jangan. Terus abis itu bisa-bisanya. Ini mobil kotor banget ya. Nah. Gitu. Dengan entengnya. Dia bilang kok bisa mobil ini. Mobil kotor banget ya gitu. Mas kayaknya keresahan pribadi banget. Keresahan pribadi banget kayaknya. Oke nah ini. Nah gue bilang tadi ada yang pakai kabel. Ada juga yang wireless. Iya kan. Ada lagi. Oh ini keuntungannya kalau yang kayak wireless atau enggak. Yang inilah yang kabel. Bisa dibawa kemana aja. Jadi misalkan lagi liburan. Ke villa. Ini bisa dibawa. Tapi kan cuma bisa dipakai di dalam mobil doang. Iya deh. Kan mau bersihinnya bersihin mobil. Bukan bersihin rumah mas. Oh iya bener. Kalau rumah pakai yang ini tadi. Iya rumah pakai yang ini. Bener bener bener. Kalau mobil kan pakai yang ini. Jadi kan misalkan liburan. Road trip. Road trip. Udah pasti dong mobil kotor. Pasti. Ya kan. Makan di dalam mobil bisa dibersihin langsung pakai ini. Betul betul betul. Begitu. Sat set set set. Kelar. Dan ini memiliki daya hisap. 4 ribu pascal. Kalau yang ini tadi 15 ribu ini 4 ribu. Cukup tapi kan soalnya mobil kecil. Ya dan hanya membersihkan di mobil-mobil aja kan. Gak ada noda membandel yang gimana-gimana. Benar benar. Gitu. 4 ribu pascal dan juga. Mampu menghisap berbagai benda kecil. Mulai dari debu, remahan makanan. Sampai bulu. Hati-hati nyangkut. Di sini. Tuh kan ini ada sisir-sisir ini. Giri sikat-sikat. Maksudnya vacuum cleaner nanti bunyi. Bukan vacuum cleaner dong. Gak apa-apa lah. Itu kan gunanya ada editor ya. Betul. Oke. Itu tadi tuh. Oke. Dan juga. Apa lagi nih ya. Banyak nih. Tapi udah langsung jatuh cinta sih. Lihat harganya nih. Tapi kayaknya lebih enak yang wireless deh. Kenapa? Karena gampang. Jadi itu kan colokannya panjang gak nih? Panjang. Panjang. Panjang nih kayaknya nih. Panjang. Panjang. Berapa meter ribet bukanya? Kayaknya 200 meter aja lah. Kejauhan mas. Kejauhan. Gak gitu. Gak gitu cara mainnya. 200 meter. Pake roll kabel. 200 meter. Si itu mau bikin hajatan apa-apa gimana. Ini kayaknya mungkin di antara 5 sampai 7 kali ya. 5 sampai 7. Apakah betul? Ada tulisannya? Hah? Di sini. 4 meter. Oh 4 meter. Oke. Kalau 4 meter berarti cukup ya. Kan biasanya colokan ada di depan. Ya. Sampai dibawa ke belakang gitu. Taruh lah mobil kita. Truck pusho misalnya. Kejauhan. Biasa kan? Boleh sih. Emang lo gak punya truck pusho di rumah? Enggak. Ah gue yang aneh ya? Kan dia. Orang dia punya. Dia juga punya Felix. Semua punya di sini. Oh semua punya ya? Oh gitu. Ya biasa banget. Aneh banget gak punya truck pusho. Bro. Besok beli truck pusho bro. Minta yang warna kuning. Kuning-kuning itu. Oh iya yang warna kuning. Iyi kuning-kuning pucat yang kayak broken white gitu. Itu. Kalau bisa yang agak miring kiri dikit ya. Agak. Yang agak gini. Iya agak deng-dek gitu. Kalau lihat dari belakang. Ban belakang sama ban depan gak sejajar. Iya. Jadi kayak ngesot gini. Yang udah ada pisangnya mantep. Ah oke. Oke. Truck pusho. Oke. Ini tadi kalau kita lihat volt sasenya 12 volt. Masih cukup bersahabat untuk dicolok ke mobil ya. Sangat aman. Dayanya 120 watt. Kekuatan tadi sudah kita bilang. Carmelita itu adalah 4000 pascal. Panjang kabelnya ada 4 meter. Warnanya banyak nih. Oh ada pilihan warnanya. Iya menarik banget kan. Oh gak cuma ini doa. Ini kan warna silver. Iya. Ada dua lagi. Ah. Black sama pink. Black sama pink. Bener. Tratatat. Dudut dudut dudut. Black sama pink. Black, pink, silver ya. Black, pink, silver. Jadi kalau buat yang Carmelita kan girly-girly gitu. Siapa tau mau warna pink. Siapa tau di mobilnya juga di dashboardnya ada selimut Hello Kitty. Ada bulu-bulunya. Ada bulu-bulu. Sarung setirnya Hello Kitty gitu kan. Kenop buat mindahin persenalnya Hello Kitty. Sabuk pengaman di tengahnya ada. Halo Kitty gitu ya. Lampu depannya ada bulu mata. Sampingnya di stikerin polet Hello Kitty pink putih. Gede banget gitu. Plat nomernya Kak 1 TTY. Iya Kak ada-ada. Kak ini berarti dari daerah Jawa kali ya Kak. Dari Jawa. Kak itu mana nih ya? Kudus. Bukan. Jangan mentang-mentang disini jadi dari Kudus. Kak itu dari daerah Jawa-Jawa sana gitu. Nah kalau untuk yang varian wirelessnya. Si Gotoh Vacuum Cleaner Veto Wireless ini voltasenya ini adalah 3,7 volt up to 7,4. Terus dayanya 120 watt. Sama. Sama. Cuma voltasenya jadi agak beda ya. Kapasitas baterainya ini adalah 18650 litium. Kekuatannya masih sama 4000 pa pascal. Berarti kalau kapasitas baterai begini masih panjang lah ini ya. Panjang. Panjang. Sebetulnya bisa digunainnya gak cuma 10 menit mati gitu kan. Iya enggak. Berapa kali pake lah sekali charger. Berapa kali pake? Berapa kali biasanya sih kalau? Kalau gue sih paling sekali. Sekali pake. Habis itu males ya? Soalnya lama nyala terus. Iya nyala lama nyala terus. Habis itu males kan? Iya. Istirahat dulu deh gitu. Charge dulu. Charge dulu. Rokok-rokok dulu lah dikit. Debut saya nih kayak gini. Dari vakum loh. Dari vakum loh. Bisa-bisanya balik-balik ke situ-situ lagi loh. Dari vakum loh. Padahal vakum gitu. Hai. Oke itu dia tadi Karmelita ya. Tadi panjang kabelnya kalau untuk yang situ kan karena buat ngecas doang. Jadi panjang kabelnya hanya 1 meter. Dan warnanya hanya ada warna hitam. Black. Ya hanya ada warna black ya. Betul. Oke. Oke. Kalau mau ngecek juga ya BliBliFriends yang lainnya ini ada. Ada. Ada apa nih? Ada. Ada juga yang lain. Ada yang lain? Iya. Kita sekarang punya Goto Veto yang wireless. Sorry. Yang kabel. Kita juga punya Umeda Ustick. Terus ada lagi opsi lain yang kita mau kasih buat BliBliFriends. Kalau pengen. Coba-coba vakum yang lain. Siapa tahu ada yang koleksi vakum kan. Kita nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu ya. Fetis orang beda-beda. Betul. Fetis orang. Sorry. Bukan Fetis. Maksudnya. Hobi orang beda-beda. Hobinya beda-beda. Benar. Kesenengan orang itu beda-beda gitu. Kesenengan orang itu beda-beda. Gue pengen beli vakum nih. Tiba-tiba. Nah ini. Siapa tahu BN-nya vakum. Selain ini ada apa lagi? Ada lagi. Pertama namanya Black & Decker. Black & Decker. Black & Decker. Set. Kalau nggak ada sih keterlaluan ya. Udah sampai ditunjuk nih. Masa nggak ada sih pop-upnya kan gitu ya. Kalau nggak di sini set. Kalau nggak di sini set. Kayaknya ngerjain namanya. Sorry. Karir temen. Black & Decker. Envy bisa. Waduh. Yang ini saya ya? Ya. Nyesahin diri sendiri. Black & Decker itu harganya hanya 300 ribu saja. 300 ribuan aja ya. Murah banget. Murah banget. Murah sekali. Lebih murah dari yang ini tadi ya. Ya. Siapa tahu mau ada pilihan lainnya kan. Dan juga yang selanjutnya itu. Ada vakum cleaner. Denpo. Nah. Ini brand. Udah brand ini nih. Brand lama nih. Brand kawakan nih. Gue udah denger dari zaman dulu banget. Denpo nya berapa? 500 sejuta. Wah. Harganya cuma. Eh? Oh itu Denpo. Maksudnya. Denpo. Gue yang nggak dapet. Maksudnya. Salah. Tapi kalau yang ini nggak nyampe 500 ribu. Chess Boris. Jadi ya. Jadi yang ini nggak nyampe 500 ribu. Bli-bli friends. Namanya Denpo HRV8900 Tornado System Vacuum Cleaner. Hei. Gareng. Tunggu tangan. Harganya nggak nyampe 500 ribu. Terus abis itu. Zoom dikit. Eh. Aduh. Aduh. Halo. Chess Boris udah balik lagi? Udah. Gila. Dari mana aja? Tadi. Abis beli vacuum cleaner Denpo. Lagi. Bingung ya? Bingung. Kayak habis. efek-efek dari polusi efek dari polusi ya tadi terakhir saya ikut saya di terminal terus ditawarin minum Oh terus saya lupa terus saya lupa sih nggak dimana tau-tau udah disini saya minumnya kuning-kuning gitu nggak pakai ada minuman di tutup sedotan gitu ya terus minum tahu inget-inget udah disini saya itu terhipnotis itu namanya hipnotis terhipnotis sekarang jaman sekarang dipotis pakai minuman pakai minuman kalau dipakai vakum kuliner nggak bisa ya bisa siapa tahu wuuh lebih ke pusing lebih ke tukang putu ya oke vakum kuliner Denpo ya betul Andre ini terus ada juga official store-nya sahb 그럴 itu Tidak bacuk출 olip Belgik 맞 ajud nab Evil 복ab íst jelit masih panas ah ha 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 vakum kuliner Denpo tadi ya itu HRV 800009 Tornado sistem vakum kleinem wah hoof tornado Jadikan harusnya kekuatannya oke banget oke besar oke banget harganya siapanya Henry Tornado ya Hai kenapa Hai enggak tahu so muda lu enggak tahu Hengy Tornado Hengy Tornado pada tahu kan enggak tahu ya lu dong enggak tahu sekarang yang bisa terpuso gue juga bisa Hengy Tornado dia nggak kenal Hengy Tornado Oh dia nggak kelihatan nggak kelihatan nanti deh ya beli-beli Friends kasih tahu ke beli Andre siapa itu Hengy Tornado nanti gua edit mukanya disini Nah tapi kalau untuk si Denpo HRV8009 Tornado System vacuum cleaner ini harganya itu tidak nyampe 500 ribu gila-gila ya dan kalian bisa juga bisa ngecek barang-barang elektronik lainnya di Denpo di official store nya gitu karena official store pastinya adalah lengkap dan pasti 100% ori 100% ori official store gitu jadi begitu mungkin Karmelita solusi yang bisa saya kasih featuring dengan beli Andre ini ya dan segala elektroniknya semua itu dijamin pasti ori karena semua itu sangat-sangat lengkap di beli-beli apalagi promonya waduh super meriah guys jadi saya mau bilang by the way ini tadi semua belinya ini di official storenya beli-beli Oke karena kenapa pasti 100% ori pasti pengiriman cepat dan pasti gratis oke buat beli-beli Friends di luar sana kalau ada pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar biar CS Boris cari solusinya dibantu juga oleh beli Andre ya kan dan kamu juga bisa mendapatkan hadiah pocher 100 ribu rupiah dari beli-beli untuk setiap pertanyaan dibacakan oleh saya nih beli Andre kayak tadi Karmelita kayak tadi Karmelita dapat langsung 100 ribu rupiah berupa pocher dari beli-beli oke buat beli-beli Friends jangan lupa buat like comment dan share juga video dari beli-beli dan juga tekan tombol subscribe buat update video-video seru dari beli-beli akhir kata saya CS Boris dan rekan saya beli-beli Andre salah salah beli Andre semua masalah kamu akan saya kasih solusi di episode selanjutnya karena kenapa pasti puas pasti di BB yaaay